I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Red Sparks berbalik memimpin saat Mega memberikan serangan. Persaingan sengit berlanjut hingga skor 18-18. Bukilit menyumbang poin agar Red Sparks memimpin, 19-18. Keunggulan tidak bisa dijaga lama oleh Red Sparks setelah disamakan oleh Hill Stutter. Aksi saling bergantian mencetak angka berlanjut hingga skor 21-21. Sridhong membuat Hill Stutter unggul tipis. Keadaan kembali imbang saat Pio Sunju memberikan serangan. Red Sparks melanjutkan rentetan angka hingga set poin, 24-22. Sridhong membuat Red Sparks mendekat. Hill Stutter menyamakan skor 24-24 hingga terjadi DUC. Saat poin kritis, laga sempat dihentikan setelah Basoko melakukan receiv yang melewati wilayah Red Sparks. Poin diberikan kepada Red Sparks menjadi 27-26. Red Sparks mengunci set kedua lewat sentuhan Mega. Aksi saling bergantian mencetak poin mengawali set ketiga hingga skor 3-3. Hill Stutter menjauh, 5-3. Red Sparks mendekat, 4-5 dan mencatat skor imbang. Keadaan ini berlanjut hingga skor, 16-16. Hill Stutter melanjutkan momentum dan memimpin, 18-16. Red Sparks perlahan menyamakan kedudukan 19-19. Spike Mega mengantar Red Sparks unggul, 20-19. Servis Aceh Bukilit membuat Red Sparks menjauh 21-19. Hill Stutter mendekat, 20-21 dan skor kembali imbang saat serangan Mega diredam. Jong Jiun membuat Hill Stutter memimpin, 22-21 sehingga Ko Hye Jin meminta time out. Sementara itu, tim bola Voli Putri, Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, kalah menyesakan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu Suwon Hyundai Ece Hill Stutter di Chungmu Gymnasium, Dai Jeon, Korea Selatan, Jumat, 8 November 2024, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah, 1, 3, Desember 25, 29, 27, 22, 25, 37, 39. Meski kalah, Red Sparks mampu merepotkan juara bertahan tersebut. Namun, tim yang diarsipeti Ko Hye Jin itu gagal memanfaatkan peluang saat sempat unggul jauh pada set keempat. Bagi tim berjulukan Red Force tersebut, ini merupakan kekalahan kedua pada putaran pertama Liga Voli Korea setelah sebelumnya tak klub dari Hua Seongi BK Altos, 2, 3. Red Sparks tertinggal, Mei 11 pada awal set pertama. Block Park Eun Jin, Midley Blocker, membuat Red Sparks mengejar ketinggalan. Namun, serangan Wipa Wee Sridhong, Outside Heater, membuat Hill Stutter, menjauh, 12, 6. Red Sparks berusaha mendekat dengan tambahan poin. Namun, Hill Stutter tidak membiarkan Megawati dan kawan-kawan mencetak poin beruntun hingga unggul 7 angka. Serangan Fanja Bukilic, Outside Heater, menipiskan ketinggalan, September 14. Sridhong tampil ganas karena terus menghasilkan poin untuk Hill Stutter melalui kombinasi serangan. Hill Stutter terus menambah perolehan poin. Bukilic lalu diganti Park Ye Min, Outside Heater, saat Red Sparks tertinggal jauh, Oktober 19. Lai Titia Momaba Soko, Opposite, terus melancarkan serangan hingga keunggulan juara Liga Voli Korea itu semakin lebar. 21-11. Hill Stutter mempertebal keunggulan setelah spike keras Jong Jiun, Outside Heater, tidak mampu ditahan Megawati dan kawan-kawan. Ko He Jin lalu memasukkan Yang Hyo Jin, Midlay Blocker, untuk memperbaik performa Red Sparks. Megawati menyumbang poin saat tim tertinggal, Desember 23. Namun, Hill Stutter mencetak set poin, 24-12. Challenge yang gagal membuat Hill Stutter menutup set ini menjadi milik mereka. Poin Red Sparks dibuka lewat serangan Bukilic. Tetapi dengan cepat Hill Stutter menyamakan kedudukan lewat serangan Bas Soko. Mega membuat Red Sparks unggul. Hill Stutter membuat keadaan kembali seri. Pertandingan semakin sengit saat kedua tim bergantian mencetak poin hingga skor November 11. Pelatih Hill Stutter, Kang Sung Hyun lalu meminta time out untuk memperbaiki strategi. Eksekusi serangan Bas Soko membuat Hill Stutter berbalik menjauh, 14-11. Pelatih Red Sparks selalu meminta jeda time out untuk memperbaiki keadaan. Block Park dan Jung Hoi yang menghasilkan poin agar Red Sparks mendekat, Desember 14. Hill Stutter menjaga keunggulan, 15-12. Serangan Park membuat Red Sparks menambah angka. Rally panjang ditutup dengan serangan Bukilic dan Red Sparks menipiskan jarak, 14-15. Street Home membuat Red Sparks belum berhasil menyeimbangkan kedudukan. Hill Stutter unggul, 16-14. Bukilic membawa Red Sparks mendekat, 15-16. Momentum didapat Red Sparks saat berhasil menyamakan kedudukan, 16-16. Bas Soko membuat Hill Stutter unggul lagi yang dibalas Bukilic hingga poin kedua tim kembali setara. Pelatih Hyundai Hill Stutter, Kang Sung Hyong, sudah menyiapkan strategi untuk mematahkan taji Megawati Hangestri saat bersuah Red Sparks di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea 4A, 2024-2025. Red Sparks akan melakoni laga kandang menjamu sang juara bertahan, Hyundai Hill Stutter di Chung Mo Gimnasium, Korea Selatan, Jumat, 8 November 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Red Sparks dan Hyundai Hill Stutter memiliki peluang untuk mengamankan poin penuh. Sementara, tim besutan Kang Sung Hyong, menduduki posisi 2 klasemen Liga Voli Putri Korea, Lai Titia Moma dan kawan-kawan. Mengemas 11 poin, unggul 2 angka dari Red Sparks di peringkat ketiga. Artinya, pertandingan Red Sparks vs Hyundai Hill Stutter bisa menjadi momentum bagi Megawati dan kolega menyodok ke posisi kedua. Sementara untuk menggeser tim Speeder sebagai pemuncak klasemen, terbilang masih sulit. Tim Kim Yeong Kong dan kolega menjadi satu-satunya yang belum tersentuh kekalahan hingga pertandingan keempat. Tim Speeder mengemas 12 poin, atau menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Dari kubu Hyundai Hill Stutter, juara Liga Voli Putri Korea 2023-2024 sudah menyiapkan strategi untuk menghentikan 2 legion asing Red Sparks, Megawati dan Vanja Bukilid. Keduanya menduduki peringkat 10 besar dalam bursa top skor Liga Voli Putri Korea kini. Mega dengan koleksi 83 poinnya, berada di peringkat ke-6. Sementara Vanja Bukilid yang duduk di posisi 8, mengumpulkan 74 poin. Kang Sung Hyong mengatakan dirinya sudah memiliki instruksi khusus untuk menantang Red Sparks. Satu yang difokuskannya ialah memperkuat blok. Sementara itu, Megawati Hangestri, bintang Jungkuan Jang Red Sparks, terus menunjukkan performa luar biasa di musim kedua pelik. Dengan kemenangan impresif dan kontribusi signifikan di setiap laga, Mega berhasil mencetak rekor di Liga Voli Korsel. Pada pertandingan melawan Korea Express Wai Haipas tanggal 3 November lalu, Mega mencetak 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 56,10 persen. Memberikan kontribusi besar untuk kemenangan telak 3-0. Meski masih di awal musim, Mega telah mencatatkan total 83 poin dalam 4 pertandingan. Dengan tingkat keberhasilan serangan 49,01 persen, peringkat pertama, dan rata-rata 0,500 blok perset, peringkat kelima. Tingkat keberhasilan serangannya pun meningkat dari 43,95 persen musim lalu menjadi hampir 50 persen musim ini. Namun, Mega tetap rendah hati ketika membahas capaian tersebut. Saya tidak bisa melakukannya tanpa Yom Hyeseon. Ini adalah rekor yang tidak bisa saya capai sendirian.